Saya Gracia Aydur menemani Anda di program Kompas Pagi. Saudara motivator Mario Teguh, kami sekemarin menjalani pemeriksaan di Baris Krimpolri. Mario Teguh diperiksa sebagai saksi atas kasus penipuan investasi berkedok robot trading Net89. Didampingi kuasa hukumnya, Mario Teguh meninggalkan Baris Krimpolri usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Kuasa hukum Mario Teguh, Elza Syarif, menyatakan kliennya hanya berperan sebagai konsultan dengan memberikan pelatihan. Menurut kuasa hukumnya, Mario Teguh juga dipastikan bukan brand ambasador ataupun anggota dari Net89. Mario juga disebut tidak mengenal langsung tersangka Reza Paten. Pak Mario, minta pernyataan sedikit Pak. Pak Mario, Pak Mario. Terlibat, jadi sekali lagi saya bilang Pak Mario bukanlah brand ambasador. Kedua, Pak Mario juga bukan terlibat dalam aktivitas dan member maupun apapun yang berkaitan dengan Net89 dan PT SMI. Ketiga, Pak Mario tidak hanyalah sebagai seperti biasa dibayar untuk sebagai edukasi saja. Tidak pernah kena apalagi berbicara langsung. Tapi pernah melihat waktu perpisahan stopnya Pak Mario Teguh sebagai konsultan tanggal 25 Oktober di Bandung, itu sama panitia ini si A, ini si B, ini si C, salah satunya itu adalah Reza Paten. Juru ikan dari segiapapapun? Nama baik. Nama baik. Melapor balik nggak Pak? Ya atau orang yang lain lebih. Dari jam 5 pagi doa pagi, jam 11 motivasi keluarga, jam 1 motivasi sukses untuk bisnis, sampai jam 9 malam doa malam. Itu sejak 2009 kami lakukan cuma-cuma tidak berlaku. Itu pekerjaan apa saja? Selebgram Taki Malik juga menjalani pemerisan sebagai saksi di kasus robot trading Net89. Penyidik fokus menggali aliran dana yang diterima Taki Malik dari tersangka Reza Paten. Uang 700 juta itu diakui Taki berasal dari lelang sepeda miliknya yang dibeli oleh Reza Paten. Uang tersebut telah digunakan Taki Malik untuk pembangunan masjid. Mas Taki Malik, Mas Ustadz untuk mengembalikan uang itu. Ada orang yang ketika mau berbuat baik, ada ujian ya. Ada orang yang mau berbuat buruk, maka diazab sallallahu alaikum. Maka mudah-mudahan ini bagian dari ujian dari saya pribadi yang memang hari ini hidup saya, waktu saya memang saya habiskan untuk dakwah. Hidup saya untuk saya, saya pakai untuk mendidik umat karena hari ini banyak umat yang jauh dari masjid.